Intro Pendutupan MTK ke 10 tingkat Provinsi Gorontalo yang ditutup secara resmi oleh penjabat gubernur Gorontalo mengantarkan kota Gorontalo menjadi juara umum dan mewakili Provinsi Gorontalo pada MTK tingkat nasional. Ia akan berlangsung pada bulan Oktober tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kompetisi ini, kevila kota Gorontalo meraih 15 medali emas, 10 medali perak, dan 4 medali perunggu dengan total poin 111. Prestasi ini merupakan kerja keras dari seluruh pihak untuk bisa mempertahankan juara umum untuk yang kelima kali di setiap pelaksanaan MTK tingkat Provinsi Gorontalo. Meski demikian, kejuaraan bukanlah target pemerintah kota Gorontalo. Namun dalam kompetisi MTK ini, yang terpenting seluruh kevila mampu menampilkan yang terbaik. Selain itu, capaian prestasi juara umum ini merupakan hasil dari pengembangan program Baca Tulis Al-Quran yang menjadi program pemerintah kota Gorontalo. Dan Alhamdulillah bisa terbukti pada malam hari ini kita beroleh 15 medali emas, 10 perak, dan 4 perunggu dengan total nilai 111 poin. Yang juara dua memang jauh di bawah kita 62 poin. Ini menandakan bahwa pembinaan Baca Tulis Al-Quran di kota Gorontalo yang saya sudah programkan beberapa tahun terakhir ini Alhamdulillah menghasilkan sesuatu yang terbaik. Yang kedua, memang kejuaraan, juara itu bukan tujuan kita, tapi bagaimana anak-anak itu bisa tampil dengan baik di arena sehingga mereka menguasai materi baik dalam hafalan, dalam kiraat, dalam kaligrafi, dan berbagai cabang lomba yang diperlompakan. Saya tidak memberi beban apa-apa sama mereka. Saya bilang, pokoknya tampil biasa saja. Yang penting enjoy dan jangan merasa bahwa, oh saya harus dibebani jadi juara. Tidak, tampil dengan biasa. Tampillah terbaik. Kalau Anda sudah tampil terbaik, pasti akan keluar sebegini juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!